Intro Sanggar Cerita Mempersembahkan Sabda Pandita Ratu Kuregup anggur maha dewa Kucicipi madu sabdanya Bumi ku remas dalam genggamanku Matahari dan rembulanku Telan dalam perutku Hendedes Sukmamu telah ku raih Napasku ku senggama di bulan merah Ku celang tintamu Ku seret melanglang maya pada Baknirwana para dewa Apakah mungkin aku akan menjadi bunga Yang bisa kau petik dan kau sunting Sementara jika layu Akan kau campakan begitu saja Seperti cermin letak yang tak berharga Sabda Pandita Ratu Sebuah kisah penuh dilema Tragedi cinta anak manusia Perebutan tahka Mabuk harta dan duniawi Serta silaunya kehormatan Dimana keangkara murkaan Meraja Lela Karena dendam yang membarang Kisah ini berlatar belakang Berdirinya singa sari Ken Aron Dialah pemuda yang merekuk Pahit getirnya kehidupan Namun sebenarnya Dialah yang harus melaksanakan Sabda-sabdanya Perjalanan sengsaranya Adalah awal untuk meraih keberhasilan Untuk menutup kejayaannya Di saat singa sari berdiri Kenapa ini harus terjadi Oh dewa taat Apakah ini karmamu Tutupi apa salah dan dosaku Binaka Maafkanlah aku Kenapa sekarang aku baru tahu Kalau kau adalah Kutuklah aku dewa taat Hukumlah manusia yang tidak tahu dosa ini Binaka 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 Beginakah perjalanan hidupku Apakah aku harus menerima garis nasib Yang penuh doda dan dosa Dewa taat Kenapa kau berikan cobaan ini Tidak ada habis-habisnya Tunjukkan Tunjukkan dimana letak keadilanmu Apakah cita-citamu itu Ken Ombang Aku ingin mengubah nasibku Aku bosan dengan kehidupanku Selama ini yang terlunta-lunta Akrab dalam pelukan kemelaratan Kadangkala aku berangan-angan Aku adalah seorang istri dari Fatih Bahkan lebih gila lagi Aku berangan-angan Andai kata aku adalah seorang permaisuri Maka akan terhapus semua masa silamku Terhapus lenyap Tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki Itulah cita-cita Aku kakang Ken Ombang Bagaimana dengan kau kakang Aku ingin menjadi seorang raja Sabda Pandita Radu Kali ini mengetengahkan episode yang kedua Dengan judul Merentan Kendewa Luka Dalam seri yang ke-35 ini Dengan para pemain Ferry Fadli sebagai Kamiswara Margaret sebagai Kansi Winaraswari Hari Akik sebagai Sakyang Murti Ivonaro sebagai Pinaka Swasti Ratu Andi Risadi sebagai Dewa Hastu Rusli sebagai Paraji Gading Dan pentawa cerita Hasti Suhasdra Didorong oleh nalurinya untuk menolong sesama Kamiswara dan Kansi Winaraswari Segera menolong orang yang tergeletak terluka parah Namun betapa terperancatnya Kamiswara Tatkala Kansi Win membaca sebuah nama Yang tergurat pada sebuah lencana Yang dipakai oleh orang itu Mentata Kamiswara merasakan tubuhnya Seperti sedang dirampati oleh ribuan ekor semut merah Kakang Apakah Kakang mengenal kedua orang ini? Kita tidak perlu menolongnya Kansi Win Kenapa Kakang? Aku tidak akan peduli andai kata orang ini mati sekalipun Aku pun tidak akan peduli seandainya Harimau mencabik-cabik tubuhnya Aku tidak peduli Aku tidak peduli Aku tidak bersulis Kakang Kenapa Kakang bersikap aneh? Aku tidak yakin Kakang bersikap seperti ini Kita harus menolongnya Siapapun orang itu Tapi agaknya Kakang mengenal orang itu Siapakah dia Kakang? Orang ini Orang inilah yang aku cari-cari di kota Raja Kediri Kakang, jangan pergi dulu Kang Kita harus menolong orang itu dulu Kita tidak boleh meninggalkannya begitu saja Ia bisa dicabik-cabik binatang liar Jangan Kakang Orang itu bisa tewas karenanya Apa peduli? Aku tidak peduli dengan orang itu Mau mati di terkam Harimau atau mati di telan ular sanca sekalipun aku tidak peduli Kakang, dimana sikap kesatriamu? Punah terbawa dendam Kakang, itu jawaban yang tidak sepatutnya kau katakan Itu ucapan orang yang tidak berbudih Kakang, kita harus menolong orang ini Janganlah Kakang mengambil keputusan sebelum mengetahui persoalan yang sebenarnya Kita harus menolongnya Setelah itu, apakah Kakang akan menyelesaikan persoalan dengannya? Terserah Itu urusan Kakang Seburuk apapun orang ini Tanpa orang ini, Kakang tidak bakal ada Tidak akan lahir ke dunia Dan adalah suatu hal yang sangat tidak sepatutnya Ada seorang anak yang tega terhadap kematian ayahnya Itu adalah dosa besar yang tidak akan termaafkan Ken Siwi Jangan mengajari aku Apa kau pikir aku merasa bangga telah lahir ke dunia ini melalui tetesan darah orang itu? Tidak Ken Siwi Tidak sama sekali Aku tidak merasa bangga Bahkan aku merasa malu dan muak Memang aku lahir karena perbuatannya Tetapi setelah aku lahir, mereka mencapakan aku bagi benda yang sama sekali tidak berguna Tidak Aku tidak bisa menghormati orang semacam dia Betapa sombongnya kau Kakang Kau telah lupa diri Kau hanya melihat persoalanmu Seolah bersumber dari orang ini Tapi sumber yang sebenarnya kau lupakan begitu saja Kau tidak ingat lagi dengan keberadaanmu Keberadaan siapapun juga yang tidak lepas dari kehendak yang maha agung Kakang Jawabnya adalah karena kau adalah anak yang lahir dari penyelewengan istrinya Kau dengar itu kamu suara Apa yang telah diucapkan oleh para jikading Membuatnya semakin gebetar Namun di sisi lain Di sudut hati memuncul sebuah pengakuan Jika apa yang dikatakan oleh para jikading itu benar Memang tidak sepenuhnya murtiwandawa bersalah Keadaanlah yang telah membuat kesalahan Atau ibu Ibu yang tidak tahu diri dan berjiwa laju Hati pemuda itu terasa bergolak Rasanya jawaban demi jawaban ingin dicarinya Tapi tiba-tiba Tidak menghargai kesetiaan dan memberi kesempatan Dan lelaki lain mencamahnya Dengan cara itulah aku lahir Aku muak Aku muak Tenanglah kakak Aku mohon Kamu dapat mengendalikan perasaan Aku bisa mengerti perasaanmu kakak Suara berusaha untuk menenangkan gemuruh kejolak perasaannya Ia duduk pada sebuah akar pohon besar Sedangkan adiknya Kang Siwi Naraswari Segera memeriksa tubuh lelaki yang sedang tergeletak pingsan di rumputan itu Darah meleleh yang keluar dari mulutnya Segera dipersihkannya Dan dengan cekatan sekali Gadis itu meneliti serta mencari penyebab luka yang diterita oleh Ini jelas baru saja terlibat dalam sebuah pertarungan Dadanya terhantam Aji Pamungkas Entah Aji Pamungkas apa Hanya ada sebuah cara untuk membantu mempercepat penyembuhannya Kita harus membantu Menormalkan aliran darahnya yang tidak karuan Dan menenangkan detak jantungnya Yang terpacu bagaikan tidak terkendali Ayolah Bantu aku kakak Tanpa menunggu jawaban kama suara Gadis itu segera memejamkan matanya Memusatkan mar dan budinya Dipusatkan seluruh kepantayan yang dimilikinya pada telapak tangannya Kemudian telapak tangannya itu diletakkan pada tubuh orang itu Sambil menggigit bibirnya Kamu suara memperhatikannya Dan tiba-tiba saat itu dia bangun dari duduknya Mendekatikan siwi dan membantunya Hampir bersamaan Di samping pusara ayah dan ibunya Pinaka swasti ratu terus meradap Air matanya tak henti-hentinya mengalir Hatinya terluka melihat kenyataan yang dihadapinya Ayahnya yang dikenal selama ini Mati terbunuh oleh ayah kandungnya yang bernama Sakya Murti Dan lebih dikenal dengan panggilan Tumangkung Murti Wandawa Terima kasih telah menonton! 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 Tidak menonton! Terima kasih telah menonton! Lagi bekerja menonton! Paman bisa mengerti Hindu, Paman bisa merasakannya. Namun dalam keadaan seperti ini, yang paling baik kita lakukan adalah menenangkan hati Hindu. Ayo, cobalah kosongkan jiwamu. Ayo, serahkan semuanya kepada Batarah yang agung, yang kawasan yang jaga. Ayo, endapkan perasaanmu. Aku akan mencarinya. Aku akan menuntut balas. Orang tua edan itu harus mati di tanganku. Lelaki keparat itu harus lenyap dari muka bumi. Aku yang akan lenyapkannya. Ayo, ibu. Di depan pusaramu aku bersumpah. Aku akan menangkap balas. Apakah aku ini masih hidup? Paman masih hidup. Kami telah berusaha menolong Paman. Rupanya Hiang Batarah masih menginginkan Paman tetap hidup. Oh, siapakah kau? Namaku, Kensiwi Naraswari. Terima kasih. Terima kasih atas pertolonganmu. Apakah yang telah terjadi, Paman? Paman, agaknya Paman baru saja mengalami peristiwa yang sangat luar biasa. Paman. Paman baru saja berperang tanding. Maaf, Paman. Benarkah Paman bernama Murtiwandawa? Ah, iya. Namaku memang Murtiwandawa. Dari mana kau tahu nama itu? Dari lencana yang Paman pakai. Sungguh sangat kebetulan. Jika memang Paman benar-benar bernama Murtiwandawa, Kakanku sedang mencari-carimu, Paman. Itu dia orangnya. Tumunggung Murtiwandawa segera menoleh ke arah yang ditunjukkan Siwi Naraswari. Hatikan suara berdesir dan menggigil. Tatkala Tumunggung dari kediri itu menatap wajahnya. Sesuatu yang mengendap di dalam dada pemuda itu terpanjang untuk kembali mempujah, menggegagak, dan suara menjadi gelisah. Benarkah kau mencariiku anak muda? Siapakah namamu anak muda? Dan ada keperluan apa kau mencariiku? Kamu suara yang semula menunduk, kemudian mengangkat wajahnya dan menoleh kepada Sakya Murti. Orang itu tercedak, walau kalau melihat wajah pemuda yang berada di hadapannya. Tadak Tumunggung Murtiwandawa berdesir. Kenapa wajah pemuda ini mirip denganku ketika aku masih muda? Siapakah dia sebenarnya? Benarkah kau Tumunggung Murtiwandawa? Iya, aku Tumunggung Murtiwandawa. Ada urusan apa kau mencariiku anak muda? Aku akan membantumu. Membantu. Membantu apa anak muda? Ingat-ingatlah Tumunggung. Pernahkah pada masa yang telah silam, istri melakukan sebuah penyelewengan yang kemudian menjadi penyebab lahirnya seorang manusia baru? Katakan kepadaku, Benarkah itu? Dengan siapa istrimu itu berbuat hina? Siapa lelaki yang telah merusak pagar ayu itu? Aku akan membantumu untuk mencarinya dan... Tumunggung Murtiwandawa sangat terkejut ketika memperhatikan wajah Kameswara yang sangat mirip dengan wajahnya dikala masih muda. Lebih terkejut lagi ketika pemuda itu menawarkan diri untuk membunuh lelaki yang telah merusak pagar ayu istrinya. Betapa pemuda itu menatapnya dengan tatapan yang paling sirik dan ganas? Menyebabkan dadah Tumunggung Murtiwandawa semakin berdebat. Apakah sebenarnya kau ini anak muda? Nama tidak penting Tumunggung. Tetapi benarkah istri Tumunggung telah melakukan sebuah tindakan yang paling mistah? Telah menodai kesetiaannya terhadap Tumunggung? Dari mana kau tahu masalah itu anak muda? Dari mana aku tahu itu juga tidak penting Tumunggung. Tetapi yang penting Tumunggung ketahui adalah... Akulah manusia yang lahir dengan tidak terhormat. Tidak dikendaki. Karena aku lahir dari buah penyelewengan yang paling hina yang hanya layak dilakukan oleh para hewan. Katakan Tumunggung. Siapa lelaki yang telah menghina Tumunggung? Aku tidak marah kepada Tumunggung yang telah membuang bayi yang lahir dari perbuatan itu. Aku bisa mengerti betapa Tumunggung sedemikian tercoreng oleh perbuatan tercelah itu. Adalah layak dan wajar jika bayi yang lahir itu kemudian dibuang. Adalah layak dan wajar jika bayi itu dibunuh sekalipun. Nah, katakanlah Tumunggung. Katakanlah kepada aku. Siapa lelaki itu? Dimanapun ia bersembunyi, aku akan mencarinya. Dan aku akan membunuhnya. Atas nama bayi itu dan Tumunggung. Bagaimana Tumunggung? Anak muda. Apakah kau berasal dari lereng gunung raung sebelah selatan? Dan apakah kau putra Ki Ageng Pesanggaran? Oh, Tumunggung kenal dengan Ki Ageng Pesanggaran. Iya. Dialah ayahku. Tetapi dulu sebelum aku tahu siapa sebenarnya diriku, ternyata Ki Ageng Pesanggaran bukan ayahku yang sebenarnya. Beliau hanya mengangkat aku sebagai putranya. Beliau lah yang telah merawatku sejak dari bayi. Sayang sekali rahasia diriku telah ku dengar. Ternyata aku hanya anak pungut saja. Anak yang dipungut dari tepi jalan yang tidak dirawat oleh ayah bundanya. Bayi yang sangat menjijikan karena aku lahir ke dunia ini adalah buah dari penyelewengan yang dilakukan oleh istri seorang Tumunggung. Aku adalah buah dari perbuatan yang paling nista dan paling memuakan. Betapa kerdilnya hatiku untuk tidak sudi menerima kenyataan itu. Sehingga lebih baik aku katakan kepadamu, aku bukan anak siapapun. Aku lahir dari sebongkah batu yang berserakan. Anak muda, apakah kau bernama Surya Medari? Surya Medari? Iya. Iya. Memang ada orang yang memberiku dengan nama itu. Tetapi oleh orang yang memberikan nama itu, nama itu tidak ada artinya. Nama itu telah dilupakan begitu saja. Aku tidak sudi memakai nama itu. Aku lebih senang memakai nama yang diberikan oleh keageng pesanggaran, Kameswara. Iya. Namaku Kameswara. Temangku Murti Bandawa seperti tertimpa sebuah kodam yang sangat besar. Dadanya terasa sesak. Lukanya terasa seperti menangah kembali. Luka akibat benturan ajitambungka seragap Bajra dengan saudara kandungnya Galuhurang, terasa pedih, seperti hatinya melihat kenyataan yang dihadapi. Pertemuannya dengan binaka swastir ratu anak gadisnya telah membuat hatinya tergunjang. Dan sekarang dia harus menemukan kenyataan yang lain yang tidak kalah beratnya. Katakan mata teman suara yang sangat sirik, mendorong ingatannya atas semua sepak terjangnya selama ini sejak dalam masa mudanya. Bagaimana, Tumenggung? Kau tidak perlu melakukannya, anak muda. Hah, Tumenggung. Baru saja kami menolong Tumenggung. Tanpa pertolongan kami, Tumenggung pasti telah pergi dari dunia ini. Tubuhmu akan membusuk dan barangkali akan menjadi santapan binatang hutan. Nah, kau telah berhutang budi kepada kami. Tumenggung telah berhutang nyawa kepada kami. Sekarang bayarlah hutang itu dengan sebuah jawaban. Siapa lelaki yang telah melanggar pagar ayu istri Tumenggung? Jawablah, dan hutang nyawa Tumenggung akan lunas. Kau tidak perlu melakukannya, anak muda. Kau tidak perlu mencari lelaki itu. Mengapa, Tumenggung? Apakah orang itu telah kau bunuh? Oh, iya. Aku ingat. Aku ingat dengan kata-kata orang yang telah membeberkan rahasia diriku. Orang itu bernama Paraji Gading. Kalau tidak salah, ia mengatakan. Orang yang telah berbuat kurang ajar terhadap Tumenggung telah diberi imbalan olehmu, Tumenggung. Kau telah membunuhnya. Apakah itu betul, Tumenggung? Oh, sebenarnya, sebenarnya akulah yang salah. Akulah yang telah berbuat kegabah, Surya Medari. Jangan sebut nama ku dengan nama itu. Ingat, nama ku Kameswara. Kameswara. Bukan Surya Medari. Nama itu terlalu agung. Aku bukan anak yang terhormat. Batara Surya bisa marah kepadaku bila aku menyenang nama Surya Medari. Aku tidak berhak menggunakan nama itu. Tidak! Akulah yang keliru, Kameswara. Sekarang aku percaya kau benar-benar anakku. Anak yang lahir dari tetesan darahku. Aku sangat mirip denganmu. Wajahku mirip denganmu. Iya, benar. Wajahmu mirip denganku. Aku telah melakukan kekeliruan. Kau memang benar-benar anakku. Aku anakmu? Bukankah orang yang telah kau bunuh itulah yang seharusnya mengaku bahwa aku adalah anaknya? Hah, aku mengerti sekarang. Ternyata selama ini Tumunggung telah melakukan kekeliruan. Jadi apa yang kau katakan tadi tentang kekeliruan adalah persoalan ini? Jadi Tumunggunglah lelaki yang telah menjadi sebab atas kelahiranku? Bukan seperti yang kau tuduhkan kepada istrimu, bahwa bayi yang lahir dan kemudian kau buang itu adalah dari penyelewengan istrimu. Iya. Aku salah. Aku salah. Aku telah membuat kekeliruan. Ternyata istriku tidak melakukan perbuatan yang telah aku tuduhkan itu. Heh, murtiwandawa. Begitukah moral seorang Tumunggung? Aku muak dan muak melihat wajahmu. Berdirilah. Aku siap untuk menunjukkan kepadamu. Meski kau telah menjadi sebab atas kelahiranku, namun aku bukan anakmu. Kakak, kamu suara? Minggir kau kan sini. Apa yang akan kau lakukan, Kakak? Apa yang akan kau lakukan? Aku akan tunjukkan kepadanya. Kepada lelaki yang tidak tanggung-tanggung melukai perasaanku ini. Meski ia telah menjadi sebab atas kelahiranku ke dunia ini, namun aku sama sekali tidak merasa bangga. Aku justru muak dan menyesal memiliki ayah sepertinya. Kakak, Kakak, jangan kau lakukan itu. Oh, jadi apa menurutmu yang harus aku lakukan kepadanya, Kensiwi? Aku harus bersimpu di hadapannya, memeluk kakinya, dan mengucapkan terima kasih karena kebaikan hatinya. Aku mendapat kesempatan untuk hidup dan menikmati kehidupan di dunia ini. Begitu? Tenanglah, Kakak. Cobalah endapkan hati dan perasaanmu. Endapkanlah emosimu, Kakak. Minggir kau, Kensiwi. Biarlah aku selesaikan persoalanku dengannya. Kakak, jangan kehilangan kendali. Jangan kau ikut campur dengan urusanku ini, Kensiwi. Ini persoalanku yang harus aku selesaikan, dan aku tidak bisa menerima ikut campur orang lain. Kau telah menjadi liar, Kakak. Biarlah, Ndu. Biarlah ia mendapatkan apa yang ia gendaki. Jangan kau halangi. Ayo, lakukanlah apa yang ingin kau lakukan, Medari. Jangan panggil aku dengan nama itu. Itu bukan nama ku. Terserah kau, Surya Medari. Terserah apakah kau tidak sudi aku panggil dengan nama itu atau tidak. Aku hanya mempertegas Bahwa semua yang kau katakan adalah benar. Terlampau banyak kesalahan yang aku lakukan. Aku baru saja membunuh adikku sendiri. Aku juga baru menemukan anak gadisku yang justru menyimpan kumbalan jendam kesumat yang tidak terberikan kepada aku. Ayo, Surya Medari. Aku ini memang lelaki yang tidak tahu diri. Yang bermural pecat. Manusia yang paling biadab. Bunuhlah aku kalau itu akan memuaskan hatinya. Pengecut! Kau mau bunuh diri. Dan untuk itu kau memerlukan bantuan orang lain. Aku tidak sudi mengotori tanganku dengan membunuhmu, Merti Wandawa. Tetapi kalau kau ingin mati sekarang aku tidak keberatan untuk meminjamkan benda ini. Nah, Tumenggung. Kau tentu mengenal pedang itu. Pedang yang aku terima dari guru Kuki Agang Pesanggaran. Aku tahu kalau kau memiliki pedang sejenis tentunya sepasang pedang pendek itu mempunyai kenangan di masa mudamu. Nah, lakukanlah kalau kau ingin mati. Aku akan melihat Apakah orang itu benar-benar berani melakukannya? Kau benar-benar kepelinga, kakak. Ayo, Tumenggung Merti Wandawa. Lakukanlah jika kau ingin melakukannya. Gunakan pedang itu. Ayo! Jangan! Iaah! Yang segera meraswari tidak tahan melihat jenggah kakaknya. Dia segera berpindah. Dengan sebuah lompatan, diambilnya pedang pendek yang tergeletak di depan Tumenggung Merti Wandawa. Tetapi dia kalah cepat dengan Tumenggung Merti Wandawa. Pedang pendek itu telah berada di genggaman Merti Wandawa. Maman! Jangan, Maman! Aku maun jangan! Jangan melakukannya! Maman! Jangan menggunakan kecilan yang tidak jernih! Jika hal ini akan memuaskan hatinya dan bisa aku pergunakan untuk menembus semua kesalahanku Biarkanlah aku melakukannya Dan sini naraswari mendadak pujat Dia merasa sangat kecewa sekali dengan tindakan kama suara yang menurut pendapatnya tidak tahu diri dan keras kepala Gadis itu menggigit bibirnya Melihat Tumenggung Merti Wandawa telah mengangkat pedang pendek itu Siap untuk dibenamkan kedadanya sendiri Semoga yang batara Serta para dewa akan mengampuni kesalahanku Tumenggung Merti Wandawa menarik pedang pendek itu dari kerangkanya Dan pada saat pedang itu akan dibenamkan kedatanya Tiba-tiba sebuah pendam melayang menghantam pedang itu Dan lepas dari tangannya Ada orang yang telah mencegah keinginan Tumenggung Merti Wandawa Dan sini naraswari sangat besar terhadap takatnya kama suara Yang menurut pendapatnya tidak tahu diri keras kepala Gadis itu menggigit bibirnya melihat Tumenggung Merti Wandawa mengangkat pedang pendek Yang siap dibenamkan di tubuhnya sendiri Sementara itu Tumenggung Merti Wandawa dengan perasaan galau Diam sesaat Sedangkan ujung pedang di tangannya Diletakkan di atas perutnya Dan beberapa saat kemudian Ada orang yang menjaga perbuatan Tumenggung Merti Wandawa Siapakah orang itu? Mengapa kau kehilangan akal Tumenggung? Paman? Paman Haryo Panumpi? Ah, Paman Mengapa Paman tiba-tiba berada di sini? Apa sebabnya aku berada di sini? Akan Paman ceritakan nanti Genshiwi Yang lebih penting Paman akan berbicara soal lain kepada kakangmu Kameswara Juga kepada sahabat lamaku Tumenggung Merti Wandawa Ah, Tumenggung Masih ingatkah kau kepadaku? Mengapa kau lakukan itu? Haryo Panumpi Mengapa kau cegah niatku? Tindak lampu stiri yang kau lakukan itu, Tumenggung Merti Wandawa Perbuatanmu bakal menjadi sebuah lelakon yang paling memuakan Semua orang akan menertawakanmu Itulah sebabnya aku membuka Yang akhirnya harus kau hadapi Tumenggung Anakmu yang telah kau buang karena kecurigaanmu yang lebih banyak diracuni oleh bayangan dan angan-angan buruk di dalam hatimu Ternyata telah besar dan dewasa Justru menunjukkan sebuah jawaban yang tidak terbantar Wajahnya yang sangat mirip denganmu itu Menandakan pemuda di hadapanmu ini adalah tetesan darahmu sendiri Ya Aku Aku melakui hal itu, Haryo Panumpi Aku sangat menyesal Ya Sangat bagus sekali Kalau akhirnya kau mengakui kenyataan itu Dengan demikian Pada akhirnya kau menemukan jawaban dari perkara Yang kau persoalkan pada 25 tahun yang silam Yang telah membakar nafsu amarahmu Bahkan kau sampai tega membunuh seseorang yang tidak bersalah Seorang lelaki yang kau tuduh menebar penih di hadang istrimu Padahal sebenarnya Bukankah lelaki itu yang berhak atas cinta istrimu Kau yang kemudian berbuat picik dan licik dengan merebutnya Ya Aku menyesal sekali, Haryo Panumpi Ya Itu bagus Akan tetapi Lampus diri seperti yang baru saja akan kau berbuat itu Benar-benar tindakan yang pengecut Itu bukan sebuah tindakan yang cantan Dan bukan pula sebuah jawaban Bukan dengan cara seperti itu Jika Tumenggung akan menunjukkan rasa penyesalan Atas semua perbuatan buruk yang kau ukir di masa muda Nah Bagaimana dengan dirimu sendiri, Kamiswara Kau hampir saja menjadi seorang pembunuh Apa maksud Paman? Kau hampir saja membunuhnya Membunuh ayahmu sendiri Ya bukan ayahku Kau berusaha untuk mengelak dari kenyataan, Kamiswara Itu bisa Paman mengerti Kau tidak bisa menerima kenyataan Bahwa ayahmu memiliki perbuatan terjela Ya Tentunya Kau ingin terlahir dari orang tua yang memiliki kelakuan yang terpuji Tapi kau lupa Bahwa isi dunia ini tidak hanya berisi kebaikan saja Akan tetapi Seiring sejalan dengannya adalah keburukan Kau menyesal Karena kau dibuang ayahmu Apakah kau tidak membayangkan Apa jadinya dengan dirimu Bila kau diasuh oleh ayahmu sendiri Tentunya kau akan dibekali oleh hal-hal perbuatan pejat Kamiswara Agaknya benar kalau Pamanmu ini harus mengatakan Kau anak yang tidak tahu diri Tidak tahu membalas budi Apakah yang kurang diberikan oleh Kiageng pesanggaran kepadamu Apakah Kiageng telah mengajarmu untuk menjadi lelaki Yang berperilaku buruk Berperangai jelek Di lingkungan macam itukah kau berada Namun aku melihat kau tidak bisa menerimanya Lalu lingkungan yang bagaimana yang kau kehendaki Kamiswara Dan kata-kata Paman Haryopan Rumping Dan kata-kata itu telah langsung menohok dan menyadok ulu hatinya Sehingga Kamiswara tidak tahu lagi harus berbuat apa Namun hatinya yang meletup-letup Mengkirinya untuk menentukan tindakan Kamiswara segera meninggalkan tempat itu Dan melompat ke atas kudanya Kata-kata Kamiswara Kata-kata Kamiswara Kata-kata Kamiswara Jangan pergi Biarkan dia pergi Kansiwi Sementara itu Manakala Kamiswara pergi meninggalkan tempat itu Di tempat yang tersembunyi Seseorang mengintip semua peristiwa yang terjadi Perlahan-lahan Orang itu segera bergeser menjauh Kemudian melesat ke arah sekor kuda yang disembunyikan dibalik rimpunan pepohonan Tumenggung Murtiwandawa berdiri termangu Hatinya sedih Sebenarnya dia ingin berbicara banyak pada Kamiswara Namun niatnya urung Yang dapat diperbuat hanyalah memandang larinya kuda yang ditunggangi Kamiswara Tumenggung Murtiwandawa Jika memang kau benar-benar merasa menyesal Persapilah rasa penyesalanmu itu Dengan begitu kau akan bisa melihat dengan lebih jelas Semua apa yang pernah kau perbuat Perbuatan mana yang selama ini tidak pernah kau perdulikan akibatnya Tidak pula kau perdulikan hal itu akan menyakiti hati orang lain Selamat berpisah Tumenggung Gensiwi Mari kita tinggalkan tempat ini Paman Aku membawa seekor kuda Sudahlah Tinggalkan kuda itu Biarlah Tumenggung menggunakannya Perjalanan ke Kambang Ayun hanya bisa ditempuh dengan perjalanan Tidak ada lagi kata-kata yang terucap dari mulutnya Dia sibuk merenung Atau dia tidak percaya dengan peristiwa yang baru saja terjadi Bagaimana dengan Kakang Kamiswara? Ada apa dengan Kamiswara? Mulanya Kakang Kamiswara mengajakku ke tempat ini Adalah untuk bertanya kepada seorang biku Yang bernama Dewa Hastu Guna mencari keterangan di mana Kambang Ayun itu berada Sudahlah Jangan pikirkan Kamiswara Gensi Jika ia bermaksud menunjukkan Bang Ayun Ia akan sampai di sana Nah Sekarang Ceritakan kepadaku Mengapa kau bisa bertemu dengan Kamiswara? Dengan jelaskan Gamblang Ken Siwin Mariswara menceritakan semua pengalamannya Tentang para Cik Gading Yang termata adalah anggota dari para perangkuk padang karautan Dan tidak terlaku dengan seorang muda aneh yang telah menolongnya Nampaknya Paman Haria Pemimpin lebih memperhatikan perhatiannya tentang cerita pemuda aneh Daripada para Cik Gading yang telah berkhianat Pemuda itu mampu mengalahkan Pamanmu para Cik Gading Betul Paman Para Cik Gading telah dibuat malu Paman Aku sekarang tidak lagi merasa para Cik Gading adalah Pamanku Aku benci kepadanya Ternyata Paman para Cik Gading bermoral bejat Aku tidak keberatan Gensiwi Kau teruskan ceritamu tentang pemuda aneh itu Benar-benar luar biasa pemuda itu Paman Bahkan aku berpikir Ayah Ki Ageng Pesenggaran pun Belum tentu mampu menandinginya Jangan terlampau perlebihan Gensiwi Tidak Paman Aku berkata sebenarnya Oh iya Paman Kakang Kamesuara mengatakan Bahwa pemuda itu membawa pertanda sebagai kekasih dewa Apa betul Paman? Aku melihat matanya bisa menyala bagaikan serigala lapar Ia liar namun sangat berwibawa Aku ingat namanya Paman Namanya Ken Arok Ken Arok? Benar Ken Arok namanya Benarkah pemuda itu kekasih para dewa Paman? Entahlah Gensiwi Namun Paman pernah mendengar cerita tentang seseorang Yang mempunyai pertanda semacam itu Orang yang kewahion kesampiran terhadjad Maharaja Erlangga misalnya Konon katanya Maharaja itu mempunyai pertanda semacam itu pula Betul Paman Kakang Kamesuara juga ada menyebut Maharaja Erlangga juga mempunyai pertanda aneh Yang kemudian menjadikannya seorang raja yang besar Paman Apakah dengan demikian Pemuda itu nantinya bakal menjadi seorang raja yang besar? Gensiwi Bagaimana Paman bisa mengetahui jawabannya? Gensiwi Seiring semua soal dan peristiwa yang terus terjadi Seiring kegelisahan Gensiwi atas ayahnya Ki Agung Pesanggaran Dan seiring kejolak cinta yang mulai tumbuh Namun tidak mungkin berakal Dan kemudian berkembang pada kakaknya Kamesuara Waktu yang berlalu seolah menyaksikan dengan penuh hikmat Semua yang dialami Tumunggung Murti Bandawa Keruh hati Kamesuara Dan tanis juga pinaka swasti ratu Yang telah kehilangan galuh orang Sementara itu Tumunggung Murti Bandawa masih tetap terpaku di tempatnya Seperti orang sakit ingatan Hei kawan-kawan Ada seekor kuda disini Lihat Ada seorang yang nampak sedang kebingungan Wah kuda yang bagus Lihat Orang yang nampak kebingungan itu sepertinya orang kaya Mungkin saudagar Lihat cincin yang melingkar di jarinya Lihat timang yang melilit di pinggangnya Semuanya dari emas murni dan berlian Mimpi apa kita semalam Ayo kawan-kawan Kepung orang itu Ayo Sedang apa kau disini Karena pati Mungkin orang ini sedang sedih ditinggal gundingnya Mungkin juga Sindu pati Keliatannya orang ini seorang prajurit Dari mana kau tahu ia seorang prajurit Lihat itu Lencana yang menempel di dadanya Hei Disana Apa betul kau seorang prajurit Hah Hei Apakah kau bisu Tidak mau menjawab Siapa namamu Dan mengapa kau berada di tempat ini Kau keliatannya seperti kebingungan Apa yang kau bingungkan Hah Hei Ayo jawab Ayo jawab Mungkin prajurit ini baru saja dipecat dari jabatannya kalapati Iya Sudah 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 Jangan perdulikan orang ini Sebaiknya kita perhatikan perhiasan yang dipakainya Dan kudanya yang tegar Nah Tentunya kalau kita jual Wah Pasti harganya mahal sekali Ayo Kita preteli perhiasannya Ayo Tunggu apa lagi Lepas semua perhiasan yang dipakainya Ayo Ayo Memanggung murtiwan dawa masih terpaku di tempatnya Pikirannya seolah-olah melayang jauh entah kemana Rupanya peristiwa masa lalu yang pernah dia lakukan Benar-benar telah memukul batinnya Tatapan matanya kosong Seakan-akan dia tidak berdiri lagi dengan keadaan yang ada di sekitarnya Bahkan ketika muncul para perampok Dan memperateli semua perhiasan yang dipakainya Tunggu murtiwan dawa masih tetap tidak melakukan apa-apa Keliatannya dia seorang bangsawan Dari perhiasan yang kita lucuti ini saja Menandakan bahwa dia orang yang kaya raya Hari ini kita benar-benar beruntung Baru kali ini kita mendapatkan hasil yang luar biasa Dan mendapatkannya pun kita tidak mengalami kesulitan Itu namanya sedang mucur Si Dupati Aku rasa orang ini di rumahnya masih menyimpan harta yang banyak Nah bagaimana kalau kita rampok saja sekaligus rumahnya Wah benar Suatu usul yang bagus Kalau begitu biar aku yang tanya di mana ia tinggal dan siapa namanya Di sana Sebut siapa namamu dan di mana tempat tinggalmu Ayo Jawab Atau kau akan merasakan tajamnya pedangku Sindupati Sindupati Keliatannya ia orang yang tulip Atau mungkin ia orang yang kurang waras Ia seolah-olah tidak mengacuhkan kehadiran kita Dan juga pertanyaan-pertanyaan kita Kakang Kalau dilihat dari rencana yang dipakai orang ini Ia bernama Murti Wandawa Apa? Murti Wandawa? Bagaimana kau tahu bahwa orang ini bernama Murti Wandawa? Dari tulisan yang terukir di rencana itulah Saya mengetahuinya Kakang Oh iya iya Aku baru ingat Di antara kita hanya kaulah yang bisa membaca dan menulis Sindupati dan kebang-kebangnya tidak menyadari Kalau tiba-tiba saja Temunggung Murti Wandawa bangkit berdiri Rupanya setelah beberapa saat tak sadarkan diri Sekarang Temunggung Murti Wandawa baru menyadari Bagaimana keadaannya yang sebenarnya Kakang Kakang Sindupati Orang itu berdiri Mau apa dia? Eh kawan-kawan Kepung orang itu Jangan biarkan dia pendek Ayo kebong Ayo kebong aja Apa yang ingin kau lakukan ke sana? Mau coba pergi dari tempat ini? Silahkan kalau memang itu yang kau inginkan Tapi sebelum kau angkat kaki dari tempat ini Jawab dulu pertanyaanku Tetapi kalau kau tidak menjawabnya Maka jangan menyesal Kalau aku berbuat kasar padamu Benarkah? Namamu Murti Wandawa Seperti nama yang terukir di lencana ini? Iya benar Itu memang namaku Bagus Mudah-mudahan kau tidak berdusta Eh Lalu kau tinggal di mana ke sana? Aku tinggal di kota Raja Kediri Oh Kota Raja Kediri Kalau kau tinggal di sana Artinya kau adalah seorang bangsawan yang kaya raya Benarkah demikian ke sana? Hmm Benar Aku memang seorang bangsawan yang kaya Hahaha Suatu jawaban yang jujur Aku percaya Bahwa kau seorang bangsawan yang kaya raya Dan tentunya kau adalah orang yang terkenal di kota Raja Hahaha Kisana Kalau ku perhatikan Kau sudah tidak lagi membutuhkan semua kekayaan yang kau miliki Bagaimana Kalau semua harta yang kau miliki itu Kau serahkan padaku Tentunya kau tidak keberatan, bukan? Ambillah, ambil Aku memang sudah tidak membutuhkan semua itu Luar biasa, luar biasa Rupanya selain kau seorang bangsawan yang kaya raya Tetapi kau pun seorang dermawan yang hebat Yang tidak tanggung-tanggung menyerahkan semua harta yang kau miliki Sindopati Bagaimana kalau sekarang ia kita biarkan pergi? Eh, tunggu dulu Masih ada satu lagi yang ingin ku katakan Kisana Ingat baik-baik kata-katamu itu Kelak Kami akan datang untuk mengambil semua hartamu Hmm? Nah Sekarang pergilah Dan bawa kudamu itu Agar perjalananmu cepat sampai ke kota raja Aku tak membutuhkan kuda itu lagi Kalau kau mau Ambilah Oh Bagus Terima kasih Kisana Murtiwandawa Nah Silahkan pergi Mudah-mudahan kau selamat dalam perjalanan pulangmu Berantok yang dipimpin Sindopati dan Karatati Nampak terpala terkekeh-kekeh Melihat kepergian Temungkung Murtiwandawa Sementara Temungkung Murtiwandawa sendiri Tidak mengacuhkan apa yang baru saja dia alami Dia terus melangkah dengan lesu Hingga lenap di balik rimpunya dedaunan Sungguh hasil rampokan yang sangat mudah kita dapatkan Kalau saja terus seperti dia orang yang kita rampok Tentunya kita akan bersenang-senang terus setiap saat Ia benar Kakak Kakak Sindopati Kelihatannya orang yang tadi kita rampok Menguasai ilmu kanuragan Kakak Lihat saja Dari pedang yang baru saja kuambil ini Siapa sebenarnya orang yang bernama Murtiwandawa itu Dan Galatati nampak mulai dibalut pertanyaan Atas orang yang baru saja dirampoknya Namun belum sempat keduanya meninggalkan Kesan yang aneh dari orang yang bernama Murtiwandawa itu Tiba-tiba tak jauh dari tempat itu Terdengar suara gemuruh yang panjang Yang memputar terampok itu terkejut Suara apakah itu Kalapati? Sepertinya suara pohon rumpuh Ya suara itu datangnya dari arah sana si Bupati Gila Kalapati ayo kita lihat kesana Apa sebenarnya yang menyebabkan pohon itu wawo Ayo Sinduk pati dan kalapati kemudian Melasak meninggalkan tempat itu Disusul dengan anak-anak buahnya Yang berhamburan Untuk melihat apa sebenarnya yang telah terjadi Dan sampai di tempat Dimana suara gemuruh itu terdengar tadi Para perampok itu pun terkejut Melihat sebuah pohon besar tumbang Dengan pangkal pohon yang bata Ah gila Siapa yang merobohkan pohon sebesar itu? Mungkin orang itu Kakang Saya tadi melihat Orang yang bernama Multi Wandawa itu Merintas kemari Kakang Ah bisa jadi orang itu yang melakukannya Kakang Apakah benar orang itu yang melakukannya si Bupati? Ah entahlah Tapi Ya mungkin saja dia Ah Seperti ada lagi pohon lain yang tumbang Sinduk Pati Lihat Ayo ke Pati Lihat Ayo Bukan main terkejutnya Kalap Pati dan Sinduk Pati Ketika melihat sebuah pohon besar roboh ke arahnya Secepat kilat Kedua pimpinan rampok itu melompak Sambil berteriak untuk memerintahkan Menyingkir pada anak-anak buahnya Rupanya Tumanggu Murti Wandawalah yang membuat beberapa buah pohon besar tumbang Semua yang dia lakukan ini sebenarnya Hanyalah pelepasan dari segala kepetatan yang menggancal di kepalanya Akibat dari semua itu Tanpa disadarinya Dia telah mengeluarkan kekuatan Akci Raga Bajra Sekarang Tumanggu Murti Wandawalah sendiri Dengan wajah yang merah padam Dan kedua tangan mendekat kepalanya Seakan-akan merasakan ada bayang-bayang yang menghantuinya Tumanggu Murti Wandawalah berteriak-teriak terus seperti orang yang hilang ingatan Setelah beberapa lama dia berdiri sambil berteriak-teriak Tiba-tiba sejak tutuhnya menulai ke tanah Dan begitu dia nampak masih mendekati kepalanya Kau memang lelaki keparat Sakyam Murti Kau bukan ayahku Kau harus kubunuh Aku mengakui bahwa aku memang anakmu Tapi rasanya tidak pantas kalau aku menyembah di kaki seorang laki-laki bejat seperti mu Tumanggu Murti Wandawalah Aku muak melihat tampangmu Tumanggu Kau telah membunuh ayahku Sakyam Murti Manusia kepalat Jangan harap kau dapat lolos dari tanganku Aku pinaka swasti ratu Bersumpah demi dewa-dewa di langit Sakyam Murti Harus mampus di tanganku Kau harus kubunuh Sakyam Murti Tumanggu Murti Wandawalah benar-benar tertekan batinnya Sakyam Murti memang harus dibakar Kumpara Kumpara Sakyam Murti Sakyam Murti Tidakkah, ayolah kita tinggalkan tempat ini, Nindu. Tidak baik kau berada terus di sini. Hari sudah malam. Tidak, Paman. Aku tidak akan meninggalkan tempat ini. Aku masih merindukan kedua orang tuaku. Sekalipun hujan akan turun menerpahku, aku tetap tidak akan beranjak dari sini. Ibu. Ibu. Tidakkah, Paman mengerti apa yang sedang kau rasakan sekarang. Tapi semua yang kau lakukan ini tidak baik, Nindu. Kau seolah-olah tidak merelakan takdir yang diberikan oleh yang widiwasa. Semua ini sudah jadi kehendaknya, Nindu. Ayolah. Jangan kau didik hati menjadi sekeras batu. Kau harus menerima semua ini dengan hati Tawa. Aku mengerti, Paman. Sekali lagi, maafkan aku. Kalau aku tidak ingin meninggalkan tempat ini. Biarlah aku berada di sini sampai hari menjelang besok. Tawah. Tawah. Sria Hut. Tawah. Fas panjang. Melihat kekerasan hati Binagaswastiratu yang tidak mau meninggalkan tanah pekuburan itu. Sebenarnya dia cukup mengerti apa yang ada dalam gejolak hati Binagaswastiratu. swasti ratu. Namun piku Dewa Hastu sendiri tidak bisa berbuat apa-apa untuk menentang keinginan gadis itu. Karena dia sendiri merasakan petata semua itu cukup menyedihkan. Sementara itu, Tanaswari yang telah memakai dan menuju ke perkampungan Bandaringan telah sampai di perbatasan desa. Namun ketika dia telah sampai di perbatasan desa itu, tiba-tiba saja dia baru menyadari bahwa langkahnya telah diikuti oleh seseorang. Apa maksudnya orang itu mengikuti langkah kudaku sampai di perbatasan desa ini? Aku akan menunggunya di sini. Aku mau tahu apa sebenarnya yang ia ingin. Seorang laki-laki tua rupanya. Kalau aku lihat dari tatapan matanya, orang itu sepertinya tidak menyukaiku. Siapa sebenarnya orang ini? Rasanya aku belum pernah mengenalnya. Kiai, apa sebenarnya tujuan Kiai mengikuti perjalananku sampai ke perbatasan desa ini? Dan siapa Kiai sebenarnya? Kau suara nampak bingung sekali melihat orang yang disatanya tidak memberikan jawaban sama sekali. Laki-laki tua itu hanya menatap dengan tatapan mata yang tajam. Tatapan mata yang penuh dendam. Nah, siapakah laki-laki bungkuk yang berada di hadapan Kama Suara itu? Dan bagaimanakah sikap Kama Suara dalam menghadapinya? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini pada seri berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!